Intro Pengurus Paguyiban Pasundan Komdau Wilayah 2 Didampingi Kepala Sekolah Pasundan Rabu 2 Februari 2022 Melaksanakan audiensi bersama Kapolres Cianjur Dari silaturahmi ini nantinya diharapkan dapat terjalin sinergitas Dengan potensi yang dimiliki masing-masing institusi Kita simak liputan yang berikut ini Rabu tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 Menjadi momentum penuh makna bagi keluarga besar Paguyiban Pasundan Komdau Wilayah 2 Kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan Ketua Paguyiban Pasundan Komdau Wilayah 2 Abah Ruskawan Yang didampingi pengurus dan kepala SMK Pasundan 1 Kepala SMA Pasundan 1 dan pengurus lembaga kesejahteraan sosial Pasundan Diterima langsung Kapolres Cianjur di ruang kerjanya Suasana penuh kehangatan dan keakraban tampak mewarnai pertemuan Kapolres Cianjur Dengan jajaran pengurus organisasi Paguyiban Pasundan Yang telah berusia 108 tahun Kapolres Cianjur menyambut baik kehadiran pengurus Paguyiban Pasundan Dengan bekal ide serta kaya gagasan Untuk memperkuat sinergitas Polri dengan masyarakat Dalam berbagai hal Baik pendidikan, pelestarian seni budaya Hingga cipta kondisi kamtibmas Yang selaras dengan program Saepisan yang digagasnya Terima kasih kepada kawan atas kunjungan selaku rami ke Polres Cianjur Selaku Polres Cianjur dan selaku warga Pasundan Yang terlalu sedang diangkat oleh Pak Pak Merusawan Merasa bangga dan menjadi kehormatan Mudah-mudahan program kegiatan yang tadi sudah disampaikan Yang sama bisnya dengan Polres Cianjur Bagaimana membangun pesejahteraan masyarakat Cianjur Memerangi juga kemiskinan Ini mudah-mudahan bisa tercapai dengan sinergitas Dengan juga kerjasama yang baik Karena polisi sekali lagi tidak bisa juga Bekerja sendiri, kita juga perlu bantuan Dari tokoh masyarakat, tokoh agama Dan tentunya Semua elemen masyarakat Mudah-mudahan hari ini menjadi momentum Pertemuan untuk memperhatikan Selaturahmi dan juga Momentum juga untuk bisa Mensinergikan program-program untuk masyarakat Siap untuk menjadi kader dalang Pak Insya Allah Ini juga sebuah Hal yang sangat baik Mendukung bahwa Melestarikan budaya menjadi sebuah Komitmen kita juga Sebagai warga Tatap Sunda, warga Orang sebagai utang funda Sangat mendukung dengan adanya Kelestarikan budayaan Salah satunya adalah wayang kolek Dan bisa pesan-pesan melalui Senduhan-senduhan budaya Pesan-pesan itu bisa Sampai kepada masyarakat, utamanya masalah Pesan-pesan kapitifas Untuk menjaga kondusibilitas Terima kasih Terima kasih Sekolah Tinggi Hukum Dari beliau pada saat saya Berharap bisa bersinergi dengan Kepolisian Canyur Antara Pak Wiban Pasundan Dengan Polres Kabupaten Canyur Terutama dalam upaya Memerangi kemiskinan Juga kebodohan Lebih spesifik karena Kami ada Beberapa sekolah yang ada di Canyur Ada tujuh sekolah Yang mudah-mudahan saja Kapolres Makin respon Untuk menciptakan Kondisi yang aman Nyaman Terkip di lingkungan jatuh Terima kasih Dan itu juga Nampaknya Pak Kapolres Pak Nangat Kepolisian Dan berharap Mudah-mudahan saja Nanti dengan dibantu oleh Kepolisian Lahir yang namanya Dalang-dalang juga Dan bukan SMP SMA Juga perguruan tinggi Dan pil khusus Nanti ada Dalang yang memang Lahir dari Kepolisian Sehingga pada saat Menyampaikan program-program Kepolisian Termasuk Kam Kimas Bisa melalui Wayang Cepot Dan mudah-mudahan saja Dalam waktu dekat Hal itu akan Dieksekusi oleh kami Beserta Kepolis Kepolisian Jadi sekali lagi Kami ucapkan terima kasih Khusus Kak Kang Doni Salaku Kak Pores Cianyur Semoga saja Apa yang Beliau sampaikan Bisa sempatnya Kami eksekusi bersama Kepolisian Saya Mbisan Pertemuan di hari baik Dengan niat yang baik Diharapkan dapat melahirkan Dan berbuah kebaikan Untuk masyarakat luas Iman Sulaiman Untuk kabar Janjutnya Selewangi Saja jati Paca Jara Hai Jumjungi bawa Jumper daya Kisunda Bawa wangiru Sentara Bawa wangiru Terima kasih telah menonton